Al-Fatihah Al-Fatihah Selanjutnya nanti taqafah Kemudian ilmu farwa'id Kemarin kita sudah menyelesaikan Pelajaran kita tentang sifat 20 Hari ini Sebagaimana pada Beberapa pertemuan yang lalu Saya pernah melontarkan pertanyaan Kepada para peserta Pesantran Ramadan Apakah Mu'tazilah itu Kafir Apakah Jabariyah Kodariyah itu Bukan Islam Dan seterusnya Nah sedikit banyak Saya sudah singgung Bahwa salah satu prinsip Daripada Ahli sunnah wal jamaah Adalah Tidak boleh sembarangan Mengkafirkan Sesama muslim Tidak boleh sembarangan Untuk kita Memfonis kafir Kepada sudara-sudara muslim kita Yang berada di luar Ahli sunnah wal jamaah Apalagi Kalau mengkafirkan Sesama ahli sunnah wal jamaah Nah karena itu Pada hari ini Ia akan menjadi Tema pelajaran kita Adalah Kawa idut takfir Atau lebih tepatnya dikatakan Al-kawaidul usuliyya Al-mane'a Anit takfir Jadi pelajaran tentang Kaidah-kaidah Yang melarang kita Untuk mengkafirkan Sesama muslim Nah ini yang akan kita pelajari hari ini Semuanya ada 15 kaidah Semuanya ada 15 kaidah Jadi kita minta semua nanti Mencatat Tapi insyaallah hari ini Kitabnya akan datang Untuk dibagikan Yaitu kitab tentang Akidah as-wajah Sekaligus sorotan Terhadap syiah dan wahabi Insyaallah bukunya Siang atau sore hari ini Akan datang Nanti akan dibagikan Mulai hari Sabtu Nanti akan sama-sama Kita kaji melalui kitab tersebut Termasuk pelajaran kita hari ini Ada dalam kitab tersebut Nah sekarang mari kita perhatikan Tentang pelajaran Di pagi hari ini Kita lihat terlebih dahulu Di dalam Al-Quran Al-Kerim Dimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Faqala Ta'ala Wa La Ta'qulu Liman Al-Qa Ilaikumussalam Lasta Mu'minan Shadakallahul Aliyyul Azim Ini ada dalam surat An-Nisa Ayat 94 Jadi dalam ayat ini Sebetulnya ayat ini Berkenaan dengan Kondisi seseorang Muslim Pada saat mereka sedang berjihad Di jalan Allah Dimana Allah amanatkan Wa La Ta'qulu Jangan sekali-kali Kalian mengatakan Liman Al-Qa Ilaikumussalam Kepada mereka Yang memberikan salam Kepada kamu Yang melontarkan salam Kepada kamu Maksudnya Mereka yang telah Menunjukkan identitas Keislamannya Lasta Mu'minan Jangan kamu katakan Kepada mereka Lasta Mu'minan Kamu bukan orang yang beriman Jadi ada tuntunan dari Allah Tidak boleh kita mengucapkan Mengatakan Kepada sesama Muslim Yang sudah menunjukkan Identitas keislamannya Secara zuhir Tidak boleh kita katakan Kamu bukan mu'min Kamu bukan Islam Kamu musrik Kamu kafir Itu tidak boleh Ini larangan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Namanya itu berdasarkan ayat ini Kita bisa menyimpulkan Bahwasannya tidak boleh Mengkafirkan seorang Muslim Selanjutnya mari kita lihat Dari hadis Nabi kita Muhammad SAW Dimana Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Al-Imamul Bukhari Radiyallahu ta'ala anhu Wa nafa'an nabi Yang bersumber dari As-Sahabi Al-Jalil Abu Uraira Radiyallahu ta'ala anhu Dimana Nabi mengatakan Kama kalan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iza qala rojulu li'akhihi Ya kafir Faqad ba'a biha ahaduhuma Jadi Nabi mengatakan Iza qala rojulu li'akhihi Jika ada seseorang Maksudnya seorang Muslim Yang mengatakan li'akhihi Kepada sudaranya Yaitu sudaranya Sesama Muslim Ya kafir Hei kafir Faqad ba'a biha ahaduhuma Maka Furnis kafir Yang diucapkannya tadi Itu akan mengenai Daripada salah satu Di antara mereka berdua Artinya Kalau tuduhannya benar Bahwa yang dipanggilnya itu Adalah kafir Sudara Tentu kalimat kafir Akan tertuju Kepada yang Disampaikannya Tapi kalau ternyata Tuduhannya tidak benar Orang tersebut Tidak kafir Di sisi Allah Orang tersebut Tidak kafir Berdasarkan hukum Islam Tapi kita Seenaknya menyebut Dia kafir Maka Kata kafir tadi Akan kembali Kepada diri Yang mengatakannya Na'udzubillah Mendarik Intinya Hadis ini juga Mengisaratkan Dengan tegas Kepada kita Bahwasanya Kita tidak boleh Meng kafirkan Sesama muslim Jadi kita sudah Dapatkan dalil Baik dari Al-Quran Maupun hadis Nabi Tidak boleh Kita meng kafirkan Sesama muslim Kemudian Yang berikutnya Kita lihat Maukif Ahli sunnah Wal jamaah Yang kita ambil Langsung Dari ucapan Al-imam Abu Hassan Al-Ash'ari Imamnya Ahli sunnah Wal jamaah Sebagaimana Dinukilkan Oleh Al-imam Az-Zahabi Dalam kitab Siaru A'la Min Nubala Juz ke-15 Dari halaman 85 Sampai 90 Nah dimana Sudara Disebutkan Disana Bahwa Imam Abu Hassan Al-Ash'ari Berpesan Kepada Muridnya Kepada Pengikutnya Beliau Mengatakan Ishhad Aliyah Anni la Ukafiru Ahadan Min ahlil Qiblah Li annal Kulla Yushiruna Ila Ma'budin Wahid Wa innama Hatha Kulluhu Iktilaful Ibarat Jadi Beliau Mengatakan Ishhad Aliyah Persaksikanlah Olehmu Atasku Atau Untukku Anni La Ukafiru Sesungguhnya Aku ini Tidak Mengkafirkan Ahadan Seorangpun Min ahlil Qiblah Daripada Ahli Qiblah Yaitu Daripada Kau Muslimin Li annal Kul Karena Semuanya Golongan Dari Kau Muslimin Yang Berbeda Beda Itu Yushiruna Ila Ma'budin Mereka Itu Semua Menuju Kepada Yaitu Tuhan Satu Yang Disembah Ma'bud Itu Sesembahan Yang Satu Yaitu Allah Sesungguhnya Segala Perbedaan Yang Ada Ini Hanya Merupakan Iktilaful Ibarat Hanya Merupakan Perbedaan Ibarat Perbedaan Pengungkapan Dimana Golongan Golongan Tersebut Berbeda Beda Di Dalam Mengungkapkan Pemahamannya Sesuai Dengan Pengetahuannya Masing-masing Tapi Mereka Tidak Berbeda Di Dalam Sesembahan Mereka Ini Ungkapan Yang Luar Biasa Dan Ini Menjadi Pedoman Bagi Pengikut Asyairah Khususnya Dan Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Pada Umumnya Termasuk Al-Mut Maturidi Bagaimana Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Punya Maukif Punya Sikap Yang Jelas Bahwasanya Tidak Boleh Sembarangan Mengkafirkan Sesama Muslim Walau Kita Berbeda Madhab Walau Kita Berbeda Aliran Selama Selama Sudara-sudara Kita Tadi Tidak Menunjukkan Kufrun Bawah Tidak Menunjukkan Kekafiran Yang Nyata Nah Kalau Sudah Menunjukkan Kekafiran Yang Nyata Maka Wajib Untuk Kita Kafirkan Nah Kekafiran Yang Nyata Bagaimana Kalau Ada Seorang Muslim Sudara Walaupun Dia Bersahadat Walaupun Dia Sholat Walaupun Dia Puasa Walaupun Dia Zakat Walaupun Dia Aji Sudara Nah Tapi Kemudian Dia Mengatakan Ada Nabi Baru Yang Membawa Syariat Diutus Allah Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Atau Ada Utusan Baru Yang Diutus Oleh Allah Sebagai Nabi Setelah Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Ini disebut Kufrun Bawah Ini Kufrun Sorry Ini Kekafiran Yang Nyata Wajib Untuk Kita Kafirkan Jadi Jangan Dipakai Dalil Dalil Ini Untuk Kita Tidak Mengkafirkan Mereka Tidak Betul Itu Salah Penempatan Dalil Ini Hanya Ditujukan Bagi Segenap Kau Muslimin Apapun Madhab Selama Mereka Tidak Menunjukkan Kekafiran Yang Nyata Atau Ada Orang Mengaku Islam Mengucapkan Dua Kalimat Sahadat Sholat Dan Seterusnya Tapi Toto Mengatakan Al-Quran Itu Buatan Muhammad Al-Quran Itu Bukan Wahyu Allah Al-Quran Itu Sudah Asli Lagi Sudah Palsu Yang Ada Di Kau Muslimin Saat Ini Semuanya Maka Orang Tersebut Mutlak Kafir Dia Bukan Muslim Nah Kalau Yang Seperti Ini Kita Kafirkan Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Islam Nah Kemudian Dia Melanggar Atau Menolak Kewajiban Semua Prinsip-prinsip Agama Yang Disepakati Oleh Seluruh Kelompok Islam Nah Seperti Sholat Timah Waktu Puasa Ramadan Nah Toto Ada Mengatakan Ah Sholat Timah Waktu Itu Tidak Perlu Tidak Wajib Sholat Ramadan Itu Tidak Perlu Dilaksanakan Oleh Umat Islam Dia Tolak Kewajiban Sholat Dia Tolak Kewajiban Kuasa Maka Orang Tersebut Kafir Dia Nah Yang Seperti Itu Silahkan Kita Kafirkan Nah Tapi Kalau Perbedaan Perbedaannya Tidak Menyangkut Yang Prinsip Seperti Itu Tidak Boleh Sembarangan Untuk Kita Kafirkan Nah Makanya Ulama-ulama Ahli Sunnah Dari Dulu Sampai Sekarang Sangat Menjaga Diri Sangat Menjaga Sikap Untuk Tidak Mudah Meng Kafirkan Sesama Muslim Nah Jadi Jelas Bahwa Sikap Ahli Sunnah Sebagaimana Tuntunan Al-Quran Dan As-Sunnah Yaitu Tidak Boleh Mengkafirkan Ahli Qiblat Atau Tidak Boleh Mengkafirkan Sesama Muslim Selanjutnya Mari Kita Perhatikan Sudara Sebelum Kita Masuk Kepada Kaida Kita Tambahkan Ada Kejadian Kejadian Yang patut Untuk Kita Jadikan Sebagai Pelajaran Yang Tertelah Dalam Hadis Yang Sahih Yang Pertama Yaitu Peristiwa Yang Pernah Dialami Oleh Sahabat Nabi Yang Bernama Usama Bin Zaid Bin Harithah Radiyallahu Ta'ala An Dimana Beliau Ini Adalah Cucu Angkat Nabi Karena Ayah Beliau Adalah Anak Angkat Nabi Ayah Beliau Gugur Mati Syakit Dalam Suatu Misi Gihad Dan Beliau Sejak Kecil Sudara Disayang Betul Oleh Nabi Alaih Kis Salatu Wassalam Sebagaimana Nabi Menyayangi Kedua Cucunya Al-Hasan Dan Al-Husain Dan Beliau Dalam Usia Yang Masih Sangat Muda Sudara Itu Pernah Diangkat Oleh Nabi Sebagai Panglima Perang Sementara Di Belakangnya Yang Menjadi Pasukannya Sahabat Sahabat Besar Dan Senior Dari Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Nah Ada Pernah Satu Kejadian Dimana Dalam Suatu Misi Jihad Sudara Beliau Berhadapan Dengan Seorang Kafir Jadi Saling Menyerang Saling Berusaha Untuk Membunuh Di Medan Perang Nah Kemudian Dengan Izin Allah Beliau Ini Berhasil Melumpuhkan Daripada Lawannya Dan Ketika Silawan Tadi Sudah Ada di Tangan Dia Hendak Dibunuhnya Tiba 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 Silawan Yang Kafir Ini Mengucapkan La Ilaha Illallah Jadi Waktu Dia Membunuh Silawan Ini Mengatakan La Ilaha Illallah Nah Tapi Usama Bin Zaid Tidak Peduli Dengan Apa Yang Diucapkannya Orang Tersebut Tetap Dibunuh Nah Perbuatan Usama Bin Zaid Ini Menimbulkan Protes Dari Sejumlah Sahabat Nabi Dimana Mereka Mengatakan Kenapa Kau Bunuh Dia Dia Sudah Ucapkan La Ilaha Illallah Orang Mengucapkan La Ilaha Illallah Tidak Boleh Dibunuh Nah Kemudian Usama Bin Zaid Bin Aritha Berdalih Nah Dia Kan Pura Pura Masuk Islam Kenapa Tidak Dari Tadi Masuk Islam Tadi Begitu Semangat Membunuh Kita Tadi Begitu Semangat Nyerang Kita Tadi Begitu Udah Tinggal Menerima Kematian Tadi Ucapkan La Ilaha Illallah Nah Ini Hanya Akal Likiknya Dia Pura Pura Nah Tapi Jawaban Ini Tidak Membuat Para Sahabat Puas Selesai Misi Giat Kembali Kemadinah Akhirnya Mereka Semua Menghadap Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wassalam Nah Begitu Mereka Menghadap Kepada Nabi Alihi Salatu Wassalam Mereka Keritakan Usama Ada Disitu Sudara Mereka Keritakan Tentang Kejadian Tadi Begitu Nabi Mendengar Dengan Saksama Kerita Tersebut Dengan Kesaksian Sejumlah Sahabat Sudara Yang Tidak Diragukan Lagi Akan Kebenaran Peristiwanya Kemudian Nabi Menatap Tajam Kepada Usama Bin Zed Dalam Magris Tersebut Nabi Tanya Kepada Usama Ya Usama Aku Taltamankal La Ilaha Illallah Apa Betul Kau Telah Membunuh Orang Yang Sudah Mengucapkan La Ilaha Illallah Itu Pertanyaan Nabi Alayhi Salatu Wassalam Kemudian Usama Menjawab Ya Rasulullah Inna Hukalaha Maka Fatassila Wahai Rasulullah Sesungguhnya Orang Tersebut Mengucapkan La Ilaha Illallah Karena Dia takut Dengan Pedang Kita Karena Dia takut Dibunuh Karena Hanya Untuk Melindungi Diri Saja Nah Kemudian Apa Kata Nabi Kepada Usama Ya Usama Apakah Sudah Belah Dia punya Dada Dia punya Hati Sehingga Kau Bisa Lihat Isinya Dia itu Mengatakan La Ilaha Illallah Atau Tidak Apakah Hatinya Itu Serius Mengucapkan La Ilaha Illallah Atau Itu Hanya Main Main Apakah Sudah Lihat Hatinya Usama Terdiam Sudara Kemudian Nabi Menyampaikan Kepada Seluruh Sahabat Sudara Ditegaskan Oleh Beliau Alayhi Salatu Wassalam Beliau Katakan Wallahi Demi Allah Demi Allah Aku Ini Tidak Diperintahkan Untuk Membelah Daripada Isi Dada Isi Hati Manusia Jadi Nabi Itu Menegaskan Kepada Sahabat Nabi Tidak Diutus Allah Untuk Bedah Ati Manusia Untuk Membelah Dada Manusia Artinya Nabi Mengajarkan Kepada Sahabat Kalau Menentukan Suatu Hukum Lihat Zohirnya Saja Sudara Jangan Mengira Isi Hati Orang Tidak Boleh Kalau Zohirnya Dia sudah Islam Zohirnya Dia sudah Menunjukkan Identitas Keislaman Zohirnya Dia sudah Mengucapkan La ilaha Ilallah Selama Dia belum Menunjukkan Kufrun Bawah Maka Tidak Boleh Dikafirkan Apalagi Dibunuh Dengan Tuduhan Dia kafir Tidak Boleh Nah Ada pun Urusan Hati Sudara Kita Serahkan Kepada Allah Jadi Al-Ukmu Bidza Wahir Ammas Sarair Nufawidu Ha Ilallah Jadi Kita Cukup Menghukum Itu Dengan Zohir Saja Zohirnya Islam Sebut Dia Isra Urusan Hati Itu Keterserahkan Kepada Allah Subhanahu Huwata'ala Akhirnya Kata Usama Ini Meriwetkan Hadis Ini Sendiri Usama Sudara Yang Punya Kejadian Pelaku Artinya Dia Mengatakan Wallahi Ketika Aku Lihat Marahnya Nabi Ketika Aku Lihat Bagaimana Nabi Menegur Aku Aku Berharap Aku Tidak Pernah Dilakhirkan Ke Atas Muka Bumi Ini Artinya Apa Untuk Menunjukkan Betapa Beliau Sangat Menyesal Betapa Beliau Sangat Menyesal Nah Pelajaran Apa Yang Ingin Kita Ambil Dari Peristiwa Ini Perhatikan Baik Baik Ada Orang Kafir Sudara Baru Mengucapkan La Ilaha Ilallah Belum Melakukan Kebaikan Apapun Belum Solat Belum Puasa Belum Zikir Belum Sedekah Sudara Belum 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 Mengucapkan La Ilaha Allah Itu Yang Dujabit Dia Belum Melakukan Kebaikan Apapun Sudara Baru Mengucapkan La Ilaha Ilaha Saja Walaupun Belum Melakukan Kebaikan Apapun Sudah Tidak Boleh Untuk Kita Kafirkan Apalagi Dibunuh Dengan Tuduhan Dia Kafir Ini Baru Ngucapin La Ilaha Belum Melakukan Kebaikan Sudara Sudah Tidak Boleh Dikafirkan Hati Hati Lalu Bagaimana Dengan Orang Yang Bukan Sekedar Mengucapkan La Ilaha Bahkan Dilahirkan Dalam Keadaan Islam Seumur Hidupnya Dia Kuasa Dia Zakat Dia Melakukan Berbagai Macam Kebaikan Tau Tau Datang Seseorang Seenaknya Mengkafirkan Dia Ini Terlebih Lebih Tidak Boleh Sudara Ini Ada Orang Kafir Baru Masuk Islam Hanya Mengucapkan La Ilaha Ilallah Saja Belum Melakukan Kebaikan Udah Tidak Boleh Kita Kafirkan Dan Tidak Boleh Untuk Kita Ganggu Dia Sudara Nah Kemudian Yang kedua Pelajaran Yang Kita Perlu Ambil Disini Sudara Si Orang Kafir Tadi Masuk Islam Dalam Suatu Kondisi Yang Memang Penuh Tanda Tanya Kita Jangan Serta Merta Sudara Melihat Teguran Nabi Kepada Usama Bin Zaid Langsung Kita Memandang Jelek Kepada Usama Bin Zaid Tidak Begitu Jadi Teguran Nabi Tadi Merupakan Tarbiah Untuk Usama Bin Zaid Dan Untuk Para sahabat Juga Untuk Seluruh Umatnya Sudara Itu Tarbiah Yang Luar Biasa Nah Kenapa Saya katakan Kita Jangan Langsung Memandang Jelek Kepada Usama Bin Zaid Andai Andai Kata Kita Ada Di Posisi Usama Ketika Itu Sudara Mungkin Kita Akan Melakukan Hal Yang Sama Bahkan Jangan Jangan Kita Lebih Dari Itu Yang Kita Lakukan Sudara Ini Ada Orang Kafir Barusan Dia Nyerang Kita Membunuh Kita Tebas Kita Tusuk Kita Hantem Kita Sudara Itu Kalau Kita Lengah Kita Mati Kalau Kita Lengah Kita Dikingkang Sama Dia Sudara Kafir Jatuh Begitu Kita Mau Tebas Mau Bunuh Dia Ucapin La Ilaha Ilallah Saya Tanya Kepada Yang Hadir Sini Kira Kira Anda Jadi Bunuh Apa Enggak Tetap Bunuh Sudara Tetap Kita Bunuh Sudara Artinya Kita Kita Menimbang Kita Ini Gak Lebih Baik Dari Usama Bin Zaid Iman Kita Ini Gak Seberapanya Daripada Imannya Usama Bin Zaid Sudara Nah Jadi Artinya Kita Jangan Menyalahkan Usama Bin Zaid Dulu Apalagi Sampai Menlecehkannya Gak Begitu Sudara Jadi Kalau Kita Ada Di Posisi Usama Bin Zaid Ketika Itu Mungkin Kita Melakukan Hal Yang Sama Jangan Sudara Lebih Lagi Yang Kita Lakukan Jangan Jangan Bukan Sekedar Kita Tebas Kita Potong Sudara Nah Ini Yang Perlu Kita Ketahui Saya Hanya Ingin Menggambarkan Jangan Sembarangan Untuk Melecehkan Posisi Usama Bin Zaid Nah Kenapa Kita Katakan Kalau Kita Di Posisi Beliau Kita Juga Bisa Melakukan Hal Yang Sama Secara Logika Sekar Logika Ini Kita Bicara Logika Sudara Secara Logika Akal Sudara Posisi Usama Bin Zaid Bisa Dimaklumi Ada Orang Kafir Barusan Mau Ngebunuh Dia Begitu Nah Begitu Berhasil Delumpuhkan Sudara Mau Dibunuh Kenapa Nggak Dari Tadi Dia Masuk Islam Jadi Akal Akal Sehat Yang Manapun Akan Mengatakan Ini Pura-pura Ini Ini Pura-pura Ini Sudara Jadi Kemungkinan Kepura-puraannya Itu 90% Sudara Bisa Jadi 99% Dia Pura-pura Sudara Hanya 1% Kemungkinan Dia Serius Tapi Subhanallah Agar Nabi Walaupun Hanya 1% Kemungkinan Dia Masuk Islam Itu Sudah Cukup Nggak Boleh Bunuh Dia Walaupun Kemungkinannya 1% Dia Muslim 99% Dia Kafir Tetap Tidak Boleh Kita Kafirkan Dan Tidak Boleh Kita Bunuh Jadi Meng-kafirkan Seseorang Nggak Boleh Pakai Kemungkinan Nggak Boleh Pakai Kira-kira Jadi Kalau Meng-kafirkan Seseorang Itu Dalilnya Harus Pasti Dia Kafir Nggak Boleh Meng-kafirkan Orang Pakai Kira-kira Pakai Mungkin Pakai Dugaan Nggak Boleh Sebab Ini Urusan Yang Sangat Mendasar Sangat Prinsip Tidak Boleh Sembarangan Kita Meng-kafirkan Sesama Muslim Jadi Jadi Sekali Sekali Lagi Saya Katakan Disini Ini Masuk Islam Dalam Kondisi Yang Penuh Tanda Tanya Bisa Jadi 99% Dia Pura-pura 1% Dia Serius Tapi Tetap Nggak Boleh Kita Kafirkan Lalu Bagaimana Dengan Orang-orang Islam Yang Dari Sejak Lahir Sudah Islam Sudara Kemudian Seumur Hidupnya Dia Sholat Dia Puasa Dia Zakat Enggak Diragukan Lagi Kepastian Islam Dia Sudara Nah Tiba-tiba Ada Kelompok Yang Seenak Yang Mengkafirkan Mereka Hanya Gara-gara Perbedaan Sudara Persoalan Tawasul Persoalan Tabarruk Persoalan Ziarah Kubur Kemudian Persoalan Tahlilan Sudara Dengan Semangat Sudara Mereka Memasukkan Sudara-sudara Muslimnya Kedalam Kekafiran Inna Lillahi Wa Inna Ileyhi Raja'ud Nah Karena Itu Sudara Saya Ingatkan Sekali Lagi Di Sini Semangat Yang Diajarkan Oleh Nabi Untuk Tidak Saling Mengkafirkan Sesama Muslim Ini Harus Kita Jaga Dan Semangat Yang Pernah Ditunjukkan Oleh Nabi Bahwa Seumur Hidup Beliau Pagi Siang Sore Malam Kalau Kita Baca Sejarah Nabi Itu Punya Semangat Untuk Mengislamkan Orang-orang Kafir Semangat Saking Semangatnya Nabi Ingin Mengislamkan Orang-orang Kafir Kalau Ada Seorang Kafir Meninggal Dunia Sebelum Sempat Diislami Nabi Murung Sudara Bukan Sedihkan Orang Kafir Meninggal Bukan Menyudihi Kematian Orang Kafir Tapi Nabi Murung Kenapa Sedih Kenapa Beliau Belum Sempat Mengislamkan Orang Tersebut Sudara Saking Saking Nabi Pengen Mengislamkan Orang-orang Yang ada Di sekitarnya Sudara Nah ini Ini namanya Semangat Luar biasa Nabi menunjukkan Kepada kita Seumur hidupnya Melalui Lembaran-lembaran Sejarah Daripada Perjalanan Hidup beliau Beliau Punya Semangat Tinggi Untuk Mengislamkan Orang-orang Kafir Eh Tau-tau Sekarang Ada Kelompok Sudara Kelompok Sudara-sudara Muslim Kita Mereka Punya Semangat Terbalik Setiap Hari Pagi Siang Sorek Malam Sibuk Mengkafir-kafirkan Orang Islam Kelompok Ini Kafir Itu Kafir Anu Kafir Semua Jadi Jadi Kalau Nabi Mengajarkan Kita Punya Semangat Mengislamkan Orang-orang Kafir Laku Sekarang Ada Kelompok Yang Begitu Semangat Mengkafir-kafirkan Orang Orang Islam Nah Ini Enggak Boleh Terjadi Sudara Maka Itu Akhidah Ahlus Sunnah Waljama'ah Dalam Persoalan Ini Sangat Jelas Dan Tegas Berpedoman Kepada Apa Yang Pernah Diajarkan Dan Ditunjukkan Oleh Nabi Kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Aleyhi Wasallam Nah Itu Satu Fakta Kisah Ternyata Yang Pertama Yang Ingin Saya Sampaikan Untuk Memperkuat Sudara Bahwa Tidak Boleh Kita Sembarangan Mengkafirkan Sesama Muslim Yang Kedua Yang Kedua Ada Satu Riwayat Hadis Sahih Yang Dikeritakan Oleh Nabi Ini Yang Berkerita Adalah Nabi Kalau Nabi Yang Berkerita Jadi Kita Udah Nabi Yang Kerita Pasti Benar Mutlak Benar Mustahil Salah Nah Nabi Berkirita Bahwa Dulu Di Zaman Bani Israel Sebelum Zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Ada Seseorang Sudara Yang Semasa Hidupnya Banyak Melakukan Kesalahan Kemudian Dia Takut Kalau Nanti Dia Mati Dia Meninggal Dunia Dia Akan Mendapat Siksa Allah Sudara Nah Akhirnya Saking Takutnya Dia Sudara Dia Berwasiat Kepada Keluarganya Kalau Saya Meninggal Maka Genazah Saya Dikremasi Bakar Saja Nanti Debunya Debunya Tunggu Musim Angin Kencang Kalau Sudah Datang Musim Angin Kencang Tebar Saja Saya Punya Debu Saya Punya Abu Tebar Di padang Pasir Tebar Dari Atas Gunung Tebar Di atas Lautan Biar Itu Debu Kemana Mana Supaya Sudara Dia Merasa Bahwa Dengan Demikian Allah Tidak Akan Bisa Membangkitkan Dia Sehingga Dia Selamat Daripada Siksa Akhirnya Singkat Cerita Dia Mati Keluarganya Menjalankan Wasiat Jenazah Mayat Dikremasi Dibakar Abunya Kemudian Ditebar Saat Musim Angin Kencang Dimana Mana Tempat Ya Di atas Laut Di atas Padang Pasir Dimana Mana Nyebar Tapi Subhanallah Nabi Menceritakan Sudara Setelah Disebar Sedemikian Rupa Allah Subhanahu Wata'ala Menyatukan Kembali Seluruh Debu Debu Yang Ditebar Kemana Mana Sudara Kemudian Allah Hidupkan Lagi Itu Orang Sudara Dibangkitkan Sudara Dibangkitkan Disatukan Allah Bangkitkan Nah Kemudian Sudara Allah Bertanya Kepada Sang Hamba Dari Kenapa Dia Lakukan Itu Sang Hamba Mengatakan Ya Allah Aku Takut Kepadamu Aku Takut Dengan Siksamu Kalau Bukan Karena Takut Aku Tidak Akan Berwasiat Sedemikian Rupa Singkat Cerita Kata Nabi Alikissalat Wassalam Orang Tersebut Mendapatkan Maaf Dari Allah Dan Rahmatnya Serta Dimasukkan Kedalam Surganya Ini Cerita Menarik Sudara Karena Adalah Kitab Sahih Dan Yang Bercerita Adalah Nabi Yang Mustahil Cerita Nabi Itu Adalah Bohong Dan Dari Mana Nabi Tahu Itu Cerita Padahal Itu Cerita Masa Lalu Tentu Nabi Tahu Dari Yang Maha Tahu Allah Yang Mengabarkan Kepada Nabi Tentang Adanya Cerita Semacam Itu Sudara Nah Ini Dibahas Oleh Para Ulama Khususnya Ulama Akidah Sudara Ada Dua Perkara Yang Menarik Sudara Dalam Hadis Disebutkan Orang Ini Mendapat Rahmat Allah Kalau Dia Mendapat Rahmat Allah Berarti Dia Bukan Kafir Karena Orang Kafir Tidak Akan Pernah Mendapat Rahmat Pengampunan Itu Dulu Dikata Satu Kalau Dia Mendapatkan Rahmat Pengampunan Dari Allah Atas Dosa Dosanya Padahal Dia Mati Sudara Dalam Keadaan Dia Punya Keyakinan Bahwasanya Allah Tidak Mampu Membangkitkan Dia Saya Tanya Kepada Anda Semua Kalau Orang Punya Keyakinan Allah Tidak Mampu Untuk Membangkitkan Manusia Saya Tanya Itu Kafir Tidak Kafir Itu Keyakinan Kafir Sudara Kalau Dia Tidak Perkaya Allah Maha Kuasa Allah Maha Mampu Untuk Membangkitkan Sudara Dia Tidak Percaya Kalau Allah Itu Muhyi Wam Umid Sudara Maka Dia Kafir Tapi Yang Menarik Orang Yang Sebetulnya Di atas Kertas Sudah Berstatus Kafir Ini Kok Dapat Rahmat Dari Allah Kan Rahmat Pengampunan Tidak Berlaku Untuk Orang Kafir Artinya Kalau Dia Mendapatkan Rahmat Pengampunan Dari Allah Untuk Dosa Dosanya Menunjukkan Sebesar Apapun Dosa Yang Dilakukan Oleh Orang Tadi Belum Jadi Orang Kafir Sehingga Masih Punya Kemungkinan Untuk Mendapatkan Rahmat Allah Nah Disini Yang Dibahas Oleh Para Ulama Kok Bisa Enggak Dikafirkan Oleh Allah Ini Allah Langsung Sudah Yang Memutuskan Yang Memfonis Allah Enggak Fonis Dia Kafir Nah Disitu Para Ulama Sudara Mengeluarkan Satu Kaida Nanti Kaidanya Kita Pelajari Setelah Ini Sudara Disitu Para Ulama Sepakat Sudara Kalau Ada Seseorang Dia Boduh Tentang Akidah Kemudian Dia Mengeluarkan Kalimat Kalimat Kufur Tapi Dia Enggak Paham Kalau Itu Kekufuran Dia Belum Boleh Dikafirkan Sudara Jadi Orang Ini Sudara Sudara Kenapa Tidak Dikafirkan Dalam Fonis Yang Datang Dari Allah Karena Orang Ini Mengucapkan Suatu Kata Atau Melemparkan Satu Keyakinan Yang Sebetulnya Dia Enggak Paham Tentang Itu Sudara Dia Bicara Dengan Kebodohannya Nah Orang Bodoh Orang Jahil Bukan Dihukum Tapi Yang Enggak Tahu Diberitahu Yang Bodoh Diajarkan Sudara Nah Maka Itu Orang Tersebut Tidak Dihukumkan Kafir Nah Itu Pertama Yang Perlu Kita Tahu Nanti Akan Kita Lihat Dari Peristiwa Tersebut Lahir Kaidah Nanti Akan Kita Lihat Kaidah Usuliah Sudara Nah Yang Kedua Sudara Jadi Yang Pertama Tadi Kenapa Dia Tidak Dikafirkan Dalam Fonis Ilahi Jawabnya Lijah Lihi Karena Kebodohan Dia Tentang Persoalan Akidah Yang Mendalam Tadi Sudara Yang Kedua Lalu Kenapa Dia Mendapatkan Rahmat Allah Sudara Jawabnya Pertama Karena Memang Dia Tidak Dikafirkan Sehingga Dia Masih Punya Kemungkinan Untuk Mendapatkan Rahmat Dan Yang Kedua Kenapa Dia Mendapatkan Rahmat Allah Sebagaimana Cerita Yang Nabi Sampaikan Karena Rasa Takutnya Yang Teramat Besar Kepada Allah Begitu Takut Dengan Siksa Allah Sampai Saking Takutnya Dia Relah Udah Mayatnya Dibakar Mayat Saya Dibakar Takut Dia Bertemu Dengan Allah Takut Dia Dibangkit Karena Rasa Takut Yang Begitu Besar Sudara Dan Dia Nggak Ngerti Hukum Nggak Tahu Hukum Ketika Itu Sudara Maka Dia Dimaafkan Oleh Allah Dia Tidak Difonis Kafir Bahkan Dia Mendapatkan Rahmat Allah Untuk Masuk Surganya Nah Ini Menarik Dari Peristiwa Ini Kita Dapat Pelajaran Jadi Kalau Ada Orang Mengucapkan Kalimat Kalimat Kufur Tanpa Dia Sadar Tanpa Dia Faham Sudara Atau Dia Nggak Ngerti Pelajaran Akidah Yang Begitu Rinci Nggak Boleh Seenaknya Kita Kafir Kan Saya Kasih Contoh Anak Anak Muda Suka Demen Nyanyi Lagu Ebit GAD Ada Sair Mengatakan Mungkin Tuhan Telah Bosan Ada Nggak Nah Sekarang Saya mau Tanya Emang Bosan Sifat Allah Emang Bosan Sifat Allah Sudara Bukan Bosan Itu Sifat Manusia Sudara Nah Jadi itu kalimat-kalimat tersebut Itu udah melanggar Akidah Tapi Nggak boleh Langsung Kita kafirkan Si anak muda Kafir Nanti Nggak Boleh Sudara Mungkin Si anak muda Emang Nggak Belajar Akidah Nggak Belajar Sifat 20 Dia Nggak Ngerti Tentang Pendalaman Akidah Islam Nggak Boleh Dikafirkan Tapi Kita Dakwahkan Ajarkan Sadarkan Tuntun Supaya Dia Tidak Melakukannya Lagi Nah Ini Banyak Sekali Ini Banyak Sekali Syair Syair Lagu Sudara Kadang-kadang Terlalu Tinggi Akhirnya Kalimatnya Sudah Keluar Daripada Aturan Sareat Nah Ini Yang Kita Harus Kospadih Kalau Dia Sengaja Dia Ngerti Tapi Dia Sengaja Dilakukan Itu Dia Kafir Tapi Kalau Dia Tidak Ngerti Nggak Boleh Sembarangan Untuk Dikafirkan Allah Saja Yang Maha Tahu Sudara Enggak Enggak Mengkafirkan Seenaknya Embaknya Mengatakan Allah Enggak Mampu Yaitu Untuk Membangkitkan Dia Sudara Lijah Karena Bodohnya Itu Orang Nah Kecuali Kalau Otak Itu Orang Sudara Sudah Dikasih Tahu Sudah Diberikan Pelajaran Sudah Ada Pihak Yang Mendakwahkan Dia Bahwa Allah Itu Maha Membangkitkan Tapi Dia Tetap Keras Kepala Enggak Mau Percaya Enggak Ikut Tuntunan Para Ulama Itulah Cerita Tapi Kalau Betul-betul Dia Awam Dia Enggak Pernah Belajar Jauh Dari Ulama Kita Harus Mudah Memaklumi Dan Tidak Boleh Sembarangan Mengkafirkan Nah Itulah Dua Fakta Sejarah Yang Ada Dalam Kitab Suh'i Yang Harus Kita Garis Bawahi Yang Intinya Sekali Lagi Tidak Boleh Kita Sembarangan Mengkafirkan Sesama Muslim Baik Selanjutnya Mari kita Masuk Kepada Kaidah Kaidah Yang Ada Kaidah Yang Pertama Ini Kita Berikan Judul Al-Quaidul Usuliyah Al-Mani'ah An-Takfir Itu Kaidah Kaidah Usul Usul Disini Bukan Usul Fiji Tapi Usul Disini Yang Dimaksud Adalah Usul Din Yang Dimaksud Adalah Usul Al-Aqaid Usul Al-Aqidah Jadi Kaidah Kaidah Usul Din Yang Mencegah Atau Melarang Kita Daripada Mengkafirkan Sesama Muslim Yang Pertama Mari kita Lihat Al-Quaidatul Ula Sudara Disini Disebutkan La Yukaffarul Muslimu Illa Bikufrin Surihin Ini Kaidah Yang Pertama Artinya Seorang Muslim Tidak 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 Boleh Dikafirkan Kecuali Dengan Kekufuran Yang Nyata Tadi Sudah Saya Sampaikan Apa Yang Dimaksud Dengan Kekufuran Yang Nyata Kaidah Ini Dibahas Sudara Dalam Kitab Al-Muntaqa Lil'imam Al-Hakim Dan Kitab Al-Mawakif Al-Syeh Al-Duddin Al-Igi Dengan Sara Al-Syeh Al-Syeh Al-Girjani Ini Dibahas Dengan Panjang Lebar Dalam Referensi Yang Saya Sebutkan Tadi Yaitulah Yukaffarul Muslimu Illa Bikufrin Surihin Jangan Sekali-kali Kita Mengkafirkan Seorang Muslim Kecuali Kalau Si Muslim Melakukan Kekafiran Yang Nyata Kekafiran Yang Nyata Seperti Meyakini Allah Itu Beranak Meyakini Ada Nabi Baru Setelah Nabi Muhammad Meyakini Kalau Al-Quran Itu Buatan Muhammad Bukan Wahyu Dari Allah Atau Orang Yang Menolak Kewajiban Sholat Lima Waktu Atau Puasa Ramadhan Atau Sari At-Zakat Ditolak Sudara Itu Kekafiran Yang Nyata Kalau Kafir Nyata Silahkan Dikafirkan Tapi Bukan Kekufuran Yang Nyata Jangan Sekali-kali Kita Kafirkan Ini Kaidah Yang Pertama Kita Masuk Kaidah Yang Kedua Kaidah Ini Nanti Ada Dalam Buku Kida Bukunya Akan Dibagikan Kaidah Yang Kedua Mari Kita Lihat Al-Qaidah Tutsani Artinya Seorang Muslim Tidak Boleh Dikafirkan Dengan Suatu Kesamaran Atau Keraguan Jadi Kalau Kita Masih Ragu Sudara Dia Kafir Atau Muslim Sudara Masih Ragu Jangan Sekali-kali Kita Kafirkan Atau Dikafirkan Dengan Suatu Kesamaran Dengan Suatu Subha Suatu Subha Yang Bisa Dimaknai Dia Kafir Bisa Juga Enggak Relatif Jadi Kalau Masih Relatif Bisa Kafir Bisa Enggak Masih Samar Masih Ragu Tidak Boleh Kita Kafirkan Nah Ini Dibahas Oleh Abu Yasayyid Muhammad Alwi Al-Maliki Dalam Kitabnya At-Takfir Min Al-Mujazza Fafi Bita Fir Halaman 26 Dan Juga Dibahas Dalam Kitab Insaf Ahli Sunnati Wal-Jama'ah Lise Muhammad Salih Yusuf Al-Ali Di Halaman 57 Dan Ini Kaedah Yang Kedua Jangan Jangan Pernah Mengkafirkan Seseorang Sudara Dengan Suatu Hujjah Agrumentasi Dalil Atau Alasan Sudara Yang Masih Samar Penuh Keraguan Kaedah Yang Ketiga Al-Qaedat 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 La Yukhaffar Al-Muslimu Bi Muhtamalin Auzhannin Artinya Seorang Muslim Tidak Boleh Dikafirkan Dengan Suatu Kemungkinan Atau Perkiraan Jadi Kalau Kita Masih Ngira-ngira Ya Mungkin Dikafir Kira-kira Duga-duga Ya Menurut Dugaan Saya Dikafir Terus Kita Kafirkan Tidak Boleh Sudara Tidak Boleh Mengkafirkan Seorang Muslim Dengan Dari Kemungkinan Atau Perkiraan Nah Ini Kaedah Ini Bisa Kita Dapatkan Dalam Kitab Al-Bahrul Ra'ik Syarhukan Ziddaqa'ik Lil'imam Zainuddin Ibn Nujayim Al-Hanefi Justiga Alaman 428 Jadi Kalau Kita Bicara Akidah Jangan Kaget Nanti Kita Ambil Dari Kitab Imam Malik Dari Mashab Shafi'i Dari Mashab Hambari Dari Mashab Yaitu Sudara Abu Hanifa Karena Mereka Pada Prinsipnya Semua Berakidahkan Ahlus Sunnah Wal Jamaah Dalam Figi Mereka Berbeda-beda Tapi Dalam Urusan Akidah Mayoritas Ulama Ulama Hanafi Itu Ikut Mathab Akidah Maturidiyah Sedangkan Mayoritas Daripada Mathab Imam Shafi'i Maliki Dan Hambari Sudara Itu Ikut Akidah Daripada Ash'ariyah Makanya Ulama Hanafi Identik Dengan Maturidi Ulama Shafi'i Dan Maliki Identik Dengan Ash'ari Sedangkan Hambari Terbelah Dua Fudala Ulama Ulama Besar Di Kalangan Di kalangan Bila Mereka Ikut Ash'ari Nah Tapi Ada Segelintir Pengikut Imam Ahmad Ini Terpengaruh Dengan Akidah Tasbih Dan Tagsim Seperti Imam Al-Barbahari Imam Barbahari Itu Imam Besar Mengikuti Mashab Imam Ahmad Tapi Pola Fikirnya Sudara Tidak Lagi Mengikuti Daripada Akidah Maturidi Ataupun Akidah Ash'ariyah Nah Makanya Jangan Kaget Kalau Belakangan Ini Kadang-kadang Maturidi Diidentikan Yaitu Dengan Pemahaman Tasbih Pemahaman Tagsim Atau Zaman Sekarang Diidentikan Dengan Wahabi Dan Seterusnya Karena Ulama-ulama Mereka Yang Mengusung Akidah Yang Diajarkan Oleh Imam Barbahari Begitu Dominan Nah Sehingga Mereka Akhirnya Dianggap Sebagai Musabih Atau Mujassim Atau Paling Tidak Mereka Ini Dianggap Sudara Sudah Tidak Lagi Mengikuti Akidah Ash'ari Dan Maturidi Nanti Akan Kita Bahas Panjang Lebar Tentang Itu Dalam Kitab Kita Nah Baik Ini Juga Dibahas Dalam Kitab Yang Tadi Kita Sebut Di Halaman 58 Nah Inilah Kaidah Yang Ketiga Kalau Tadi Dalam Kitab Pahruik Yus 3 Halaman 428 Sekarang kita Maksud Kaidah Yang Keempat Al-Qaidah Al-Qaidah Al-Rabi'ah La Yukaffarul Muslimu Bizambin Au Khata'in Au Maksiatin Au Beda'atin Walatumna Ussalatu Halfahu Jadi Seorang Muslim Tidak Boleh Dikafirkan Lantaran Suatu Dosa Yang Dia Lakukan Sebesar Apapun Dosa Itu Sudara Jadi Jangan Dikafirkan Lantaran Dia Mencuri Jangan Dikafirkan Lantaran Dia Berzina Jangan Dikafirkan Lantaran Dia Membunuh Gak Boleh Sudara Ya Dia Berdosa Sebesar Apapun Dosa Yang Dia Lakukan Dia Seorang Asih Dia Seorang Asim Dia Seorang Pelaku Maksiat Dia Seorang Pendosa Tapi Tidak Boleh Kita Kafirkan Kecuali Kalau Dia Bersina Terus Dia Katakan Zina Itu Gak Dosa Zina Itu Halal Kafir Sudara Murtad Keluar Dari Islam Tapi Kalau Dia Bersina Dia Masih Menggui Bersina Itu Dosa Bersina Itu Haram Sudara Tapi Dia Lakukan Dengan Tidak Menghalalkan Perbuatan Zina Tersebut Tidak Boleh Dia Dikafirkan Jadi Tidak Boleh Seorang Muslim Dikafirkan Lantaran Suatu Dosa Atau Suatu Kesalahan Dalam Berpendapat Atau Karena Kesalahan Dalam Ikhtihatnya Gak Boleh Untuk Dikafirkan Atau Karena Melakukan Suatu Maksiat Sama Dengan Tadi Itu Dengan Dosa Sudara Atau Karena Dia Melakukan Suatu Bid'ah Ada Suatu Bid'ah Yang Dia Kerjakan Yang Tidak Ada Dalil Dari Al-Quran Maupun As-Sunnah Maupun Sumber Hukum Yang Lainnya Katakan Maka Sekalipun Itu Bid'ah Tidak Boleh Untuk Dikafirkan Inilah Sebabnya Kenapa Ahlus Sunnah Mengatakan Bahwa Muktazila Jabariya Kodariya Semua Itu Min Ashab Bid'ah Semua Itu Min Al-Firokil Mubet Di'ah Semua Itu Termasuk Firko Firko Yang Bid'ah Tapi Gak Ada Ulama Mekafirkan Mereka Cukup Mengatakan Mereka Ashab Bid'ah Mereka Adalah Pemikiran Mereka Pemahamannya Juga Bid'ah Sudara Firko Bid'ah Tapi Tidak Ada Yang Mengkafirkan Mereka Dan Yang Lebih Menariknya Sudara Ahlus Sunnah Secara Umum Yang Muktamat Mereka Sepakat Walatumna Ussolat Khalfa Dan Tidak Dilarang Solat Berjamaah Di Belakang Yang Bersangkutan Jadi Kalau Solat Berjamaah Di Belakang Muktazilah Saja Boleh Apalagi Di Belakang Mashab Yang Empat Sudara Jadi Sebetulnya Itu Nggak Perlu Diributkan Lagi Seorang Syafi'i Berjamaah Di Belakang Hanafi Berjamaah Di Belakang Ambari Berjamaah Di Belakang Maliki Sepakat Ulama Sudara Yang Muhtamat Sudara Yaitu Tidak Mengapa Dan Yang Menarik Sudara Baidah Ini pun Termasuk Yang Dikampanyekan Oleh As-Syeh Ibn Taymiyah Di Dalam Banyak Kitab Padahal Ibn Taymiyah Ini Terkenal Orang Yang Mutashadid Keras Dan Mudah Mengkafirkan Kelompok Lain Pemikiran Lain Tapi Ternyata Dalam Beberapa Kitabnya Kaidah Ini Termasuk Yang Dikampanyekan Oleh Beliau Sudara Nah Artinya Apa Disini Yang Perlu Kita Waspadai Ada Ibn Taymiyah Masa Muda Ada Ibn Taymiyah Ketika Lanjut Usia Sudara Ibn Taymiyah Ketika Masa Muda 18an 20an Jago Berdebat Sudara Itu Luar Biasa Tulisan Tulisannya Sangat Keras Dan Mudah Mengkafirkan Kelompok Yang Berbeda Dengan Dia Tapi Di Akhir Hidupnya Beda Lagi Beliau Punya Majimu Rosail Itu Risalah Risalah Yang Beliau Tulis Sudara Baik Yang Beliau Kumpulkan Maupun Yang Beliau Kirimkan Kepada Murid Murid Itu Penuh Dengan Ajaran Tasawuf Itu Penuh Dengan Ajaran Sudara Yang Tidak Boleh Seseorang Sembarangan Untuk Mengkafirkan Orang Lain Cuman Sayangnya Di Indonesia Ini Banyak Kalangan Wahabi Yang Mengusung Pemikiran Pemikiran Ibn Taimiyah Saat Ibn Taimiyah Muda Bukan Saat Ibn Taimiyah Tua Sudara Ini Yang Jadi Tulisan Ibn Taimiyah Masa Mudanya Itu Yang Mereka Ambil Mereka Ikuti Mereka Kafir Kafir Kan Orang Kita Tanya Kenapa Mereka Nggak Ngambil Pendapat Ibn Taimiyah Setelah Itu Sudara Kita Jangan Lupa Kalau Seorang Saya Katakan Begini Kalau Dalam Al-Quran Hari Ini Ada Ayat Turun Sudara Menetapkan Suatu Hukum Terus Di Waktu Kemudian Turun Lagi Ayat Sudara Menetapkan Hukum Yang Berbeda Yang Dipakai Yang Yang Awal Atau Yang Terakhir Yang Terakhir Sudara Itu Konsep Nasih Dan Mansu Sudara Nasih Mansu Itu Berlaku Dalam Al-Quran Nasih Mansu Itu Berlaku Dalam Hadis Sudara Sudara Karnanya Jangan Kaget Kalau Para Ulama Pun Apalagi Ulama Yang Manusia Biasa Yang Tidak Luput Daripada Kesalahan Hari Ini Dia Mengeluarkan Satu Pendapat Sudara Toto Lima Tahun Kemudian Pendapatnya Berubah Berbeda Dengan Yang Pertama Kita Mesti Ambil Pendapat Dia Yang Terakhir Bukan Yang Pertama Sudara Artinya Ulama Tersebut Berarti Ulama Tadi Sudah Menarik Pendapatnya Yang Yang Pertama Sudara Nah Ini Yang Perlu Kita Ketahui Nah Karena Itu Dalam Imam Syafi'i Ada Kol Kadim Ada Kol Jadid Itu Sepakat Ulama Kebanyakan Kebanyakan Hanya Dalam Beberapa Masalah Sekarang Umum Yang Muktamad Dipakai Dalam Madhab Syafi'i Adalah Kol Jadid Pendapat Yang Baru Bukan Kol Kadim Bukan Pendapat Yang Lama Akan Tetapi Ada Beberapa Perkara Yang Sebagian Besar Ulama Madhab Syafi'i Justru Tetap Mempertahankan Kol Kadim Di Atas Kol Jadid Itu Jumlahnya Sekitar 50-60an Perkara Sudara Tapi Sisanya Semua Yang Mesti Diambil Kalau Ada Perbedaan Antara Kadim Dan Jadid Ambillah Yang Jadid Nah Sekarang Ibn Taimiyah 5 tahun Yang Lalu Mengatakan A Kemudian 5 tahun Kemudian Mengatakan B Mestinya B Yang Yang B Yang A Sudara Nah Ini Yang Terjadi Kalangan Wahabi Di Kita Punya Negeri Banyak Mengusung Pendapat Ibn Taimiyah Ini Ibn Taimiyah Masih Masa Muda Lagi Kenceng Kencengnya Sudara Mengkafirkan Sana Mengkafirkan Sini Tapi Begitu Ibn Taimiyah Bicara Tasawuf Begitu Ibn Taimiyah Itu Dalam Kitab Majmuk Fatawah Itu Jilid Jilid Akhir Itu Bicaranya Sudah Tasawuf Sudara Tapi Kalau Dibacanya Jilid Jilid Awal Emang Keras Semua Nah Kenapa Mereka Enggak Ambil Bagian Akhirnya Nah Kalau Mereka Ambil Bagian Akhirnya Mereka Enggak Mungkin Untuk Mudah Mengkafirkan Sesama Muslim Nah Ini Yang Perlu Kita Ingatkan Nah Kaida Yang Barusan Kita Baca Ini Dibahas Juga Oleh Dalam Kitab Sarah Sahih Muslim Jus Alaman 150 Baik Kita Lanjutkan Kaida Yang Kelima Artinya Seorang Muslim Tidak Boleh Dikafirkan Lantaran Ta'wilnya Dalam Mengkafirkan Atau Memerangi Muslim Lainnya Saya Kasih Contoh Ada Seorang Muslim Atau Kelompok Muslim Mereka Beriktihad Melihat Kelompok Muslim Lain Itu Sudah Berhak Untuk Diperangi Karena Kesalahan Mereka Ini Iktihad Mereka Mereka Menta'wilkan Sudara Tapi Bukan Dengan Ta'wil Mereka Punya Ujah Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Menurut Mereka Kelompok Itu Berhak Untuk Diperangi Berhak Untuk Dibunuh Sudara Atau Bahkan Berhak Untuk Dikafirkan Nah Karena Kelompok Mengatakan Orang 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 Sudara Sudara Dengan Tak'wil Pemahaman Yang Selama Ini Dipahaminya Termasuk Sekalipun Dia Memerangi Kelompok Lain Tidak Boleh Kita Kafirkan Kita Boleh Salahkan Dia Kita Boleh Katakan Dia Salah Beriktihad Kita Boleh Katakan Dia Gagal Paham Kita Boleh Katakan Dia Telah Nyeleweng Yaitu Dari Ajaran Yang Benar Tapi Tidak Boleh Kita Kafirkan Oleh Karena Itulah Sudara Ketika Terjadi Perang Diantara Para Sahabat Nabi Ada Pasukan Sayyidina Ali Ada Pasukan Muawiyah Ada Pasukan Sayyidina Aisyah Sudara Dengan Zuber Dan Tolhaknya Sudara Mereka Berperang Saling Bunuh Sudara Nah Sekarang Apa Boleh Kita Mengkafirkan Salah Satu Pihak Gak Boleh Ini Yang Dijadikan Kaedah Sudara Jadi Sayyidina Ali Memerangi Muawiyah Punya Hujah Punya Dalil Hujahnya Apa Dalilnya Sudara Hujahnya Sayyidina Ali Sepintas Lalu Saja Bahwa Beliau Sebagai Khalifah Sudara Punya Hak Untuk Memadamkan Pemberontakan Dalam Bentuk Apapun Dan Itu Dibenarkan Para Ulama Jadi Sayyidina Ali Memerangi Mereka Punya Dalil Maka Itu Pasukan Sayyidina Ali Sudara Baik Iktihadnya Benar Ataupun Iktihadnya Salah Tidak Boleh Dikafirkan Begitu Juga Muawiyah Begitu Juga Sayyidina Aisyah Ketika Mereka Mengerahkan Pasukan Sudara Mereka Punya Dalil Dalil Mereka 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 Bukan Mau Lawan Sayyidina Ali Tapi Mereka Mau Mengejar Orang Orang Yang Membunuh Sayyidina Usman Yang Bersembunyi Di Balik Pasukan Sayyidina Ali Yang Menjadikan Pasukan Sayyidina Ali Itu Sebagai Tameng Mereka Jadi Bukan Mereka Memerangi Sayyidina Ali Tapi Karena Sayyidina Ali Yang Memimpin Pasukan Tersebut Terpaksa Perang Itu Harus Terjadi Artinya Sitya Aisyah Punya Dalil Zubir Punya Dalil Sudara Tolha Punya Dalil Muawiyah Punya Dalil Nah Soal Dalil Mereka Sebagaimana Disepakati oleh Ulama Ahlus Sunnah Bahwa Ali Filhaq Bahwa Sayyidina Ali Iktihadnya Benar Sedangkan Mereka Semua Iktihadnya Salah Sepakat Ulama Ahlus Sunnah Tapi Jangan Mentang-mentang Iktihad Mereka Salah Terus Kita Jadikan Dalil Untuk Mengkafirkan Mereka Gak Boleh Mengkafirkan Sayyidina Aisyah Mengkafirkan Tolha Mengkafirkan Zubir Mengkafirkan Muawiyah Gak Boleh Sudara Haram Nah Ini Jadikan Pegangan Al-Qaeda Sudara Jadi Kaidah Yang Kelima Tidak Boleh Mengkafirkan Seorang Muslim Yang Mentakwilkan Yang Beriktihad Punya Pendapat Di Dalam Mengkafirkan Orang Lain Atau Memerangi Orang Lain Sudara Nah Ini Dibahas Sudara Ini Menarik Tadi Saya Katakan Ini Ditulis Oleh Seh Ibn Taymiyah Di Dalam Kitab Majmu Rosail Jadi Dalam Majmu Rosail Asih Ibn Taymiyah Dengan Panjang Lebar Sudara Beliau Bahas Ini Artinya Apa Ini Sikap Ibn Taymiyah Ternyata Sudara Tidak Seperti Yang Digembar Gemburkan Oleh Kalangan Wahabi Ibn Taymiyah Sudara Di Masa-masa Akhirnya Ketika Menulis Rosail Nya Gak Gampang Untuk Mengkafir Kafirkan Orang Lain Karnanya Al-Imam Zahabi Di Dalam Kitab Siyar A'lam Nubala Ketika Membahas Tentang Ibn Taymiyah Ini Siyar A'lam Nubala Semacam Encyclopedi Sudara Encyclopedi Tentang Sahabat Tentang Tabiin Tabiin Ulama Ulama Salaf Nah Salah Satu Nama Dikantumkan Adalah Ibn Taymiyah Kalau Kita Baca Disana Al-Imam Zahabi Mengatakan Sudara Bahwa Ibn Taymiyah Ibn Taymiyah Telah Kembali Sudara Atau Menarik Diri Daripada Sikap Takfir Ini Yang Bicara Muridnya Langsung Al-Imam Zahabi Itu Muridnya Ibn Taymiyah Yang Mengarang Kitab Siyar A'lam Nubala Dan Dia Mempersaksikan Bahwa Saya Punya Guru Itu Ketika Akhir Kidupnya Itu Kembali Daripada Sikap Takfir Dia Melarang Para Pengikutnya Untuk Mengkafirkan Sesama Muslim Sudara Dan Ini Dibahas Dengan Panjang Lebar Oleh Profesor Dokter Yusuf Al-Gardawi Dalam Kitab Fatawa Mu'asira Juz Keempat Ini Ada Juz Yang Terbaru Juz Keempat Beberapa Waktu Yang Lalu Hanya Tiga Juz Ada Juz Keempat Sudah Diterbitkan Kumpulan Fatwa Daripada Profesor Dokter Yusuf Al-Gardawi Beliau Bahas Dengan Panjang Lebar Soal Ini Di Halaman 280 Daripada Jilid Yang Keempat Nah Inilah Kaedah Yang Kelima Baik Sampai Disini Dulu Kita Cukupkan Akan Kita Lanjutkan Pada Pelajaran Yang Berikutnya Semua Ada 15 Kaedah Semua Ada 15 Kaedah Insyaallah Akan Kita Bahas Satu Persatu Nah Jadi Sampai Disini Kita Lihat Betapa Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Sangat Hati-hati Tidak Sembarangan Di Dalam Mengkafirkan Suatu Kelompok Dan Ini Wajib Menjadi Pegangan Kita Semua Karena Kalau Kita Mengaku Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Buktikan Implementasikan Akhidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah Dalam Kehidupan Kita Sehari-hari Insya Allah Selamat 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 Selamat